Oke, kita langsung lanjut ke Mas Ipang. Mas Ipang, tadi kan meng-highlightnya adalah ini sebetulnya kalau dari tiga cowok pres ini adalah pertarungannya antara Gus Imin dan juga Mas Gibran. Nah, kalau ini kita highlight lagi, isu yang akan mereka highlight masing-masing ini apa sebetulnya? Kalau bicara soal konteks tema debat ya? Nah, bicara masalah isu, saya akan ngomong masalah pengalaman dulu sebentar. Tiga kandidat ini, cowok pres ini, yang memiliki pengalaman debat pilkada atau pemilihan langsung itu hanya Mas Gibran. Iya, betul. Iya dong? Iya, iya. Walaupun cuma sekali, dua tahun yang lalu kan cuma Mas Gibran. Pak Cahimin belum pernah, Pak Mahfud belum pernah, walaupun kemampuan debat iya, tapi pengalaman debatnya di pilkada kan cuma Mas Gibran. Jadi itu. Nah, cuman Cahimin ini kan punya kemampuan dalam orasi luar biasa, dalam debat juga sangat bagus ya. Dan pemahaman masalah. Kalau saya sebagai praktisi, saya melihat ada lima hal. Yang pertama kan sudah pasti ngomongin substansi. Yang kedua, gaya komunikasi. Iya kan? Nah, yang ketiga, tata kelola emosi. Iya. Nah, kalau empat nih, yang menarik nih, gimana kita bertanya, dan gimana kita bertahan. Jadi menyalang dan bertahan. Nah, yang terakhir adalah penting, gimmick. Karena yang akan berada di Mesos, ini salah satunya Malaikot adalah gimmick, potongan-potongan-potongan. Jadi sebenarnya, sedikit-sedikit aja, ya kayak itu, tenang Pak Prabowo, itu kan gimmick semuanya. Nah, bagaimana kita, apakah Mas Gibran menyiapkan itu? Nah, pasti juga sama. Cak Imin juga sama, Raja Gimik juga gitu loh. Nah, ini perangnya ada di situ. Nah, kalau masalah substansi, masalah pembidangan segala macam, faham lah. Cak Imin faham, Mas Gibran juga faham. Nah, ini mudah-mudahan, Pak Mahfud ini juga tidak ketinggalan kereta sih sebenarnya. Nah, ini yang paling penting. Apalagi di belakangnya Cak Imin itu kan ada Tom Lembong. Ya. Kemarin ketemu Tom Lembong, ngobrol, di podcast saya sama. Wah, kita udah inject begini, begini-begini. Di tempatnya Mas Gibran, juga sama. Jadi ya tim ekonomi, ya pastilah ada bapaknya di situ kan. Kan diuntungan. Data itu kan ada di pihaknya Mas Gibran. Iya kan? Akses pada data kan dia lebih bagus. Nah, gimana caranya nih, gengnya Mas Ganjar ini bisa tampil? Apakah Mas Yunarto sudah cukup kuat untuk ngedorong? Nah, kita lihat aja. Oke, tapi kalau itu, itu kan soal substansi, ada lima hal gitu yang Mas Ipan bilang. Tapi kalau balik lagi soal manajemen of expectation, sepakat juga nggak dengan apa yang sampaikan Bang Ege? Menjaga... Saya rasa itu yang sedang dilakukan. Iya kan? Sudang dilakukan. Iya. Saya rasa. Kalau saya bilang sih, dia udah lelo aja, nanti malam kita lihat. Cukrek. Nah, kalau harapan orang cuma di angka lima nih ya, tiba-tiba dia bisa lima setengah, udah bagus. Apalagi bisa tujuh. Tuh. Jadi itu. Kalau itu sudah kita bahas juga di sini ya, sesudah debat capres kan kita bahas, debat capres akan gitu, dan kita sudah sampai pada teori manajemen ekspektasi. Tapi yang menarik adalah kan dari lima hal tadi, ada gimmick yang seakan-akan oleh orang dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Nggak, saya bilang gimmick itu bisa lahir karena bakat alam, bisa lahir karena kemampuan Anda mengadaptasi situasi kan, tiba-tiba Anda harus apa? Coba Anda bayangkan, kalau nanti malam, saya selalu nih, kalau di Iwan kita selalu yang gembira. Tiba-tiba Anda bisa bayangkan nggak nanti, Gibran bukanya dengan kalimat yang seperti ini, tenang saja Pak Prabowo, saya akan berdebat dengan baik malam ini. Wey! Hah? Anda bisa bayangkan nggak? Kan orang bayangkan dulu dia ngomong gitu di, apa namanya, di Indonesia. Ini jangan-jangan ditonton sama tim saya sih, ini nanti nanti. Oh iya bener nih, bagusan begitu. Tenang saja Pak Prabowo, saya akan berdebat dengan baik malam ini. Oh itu sudah, yang lain justru sudah mulai gini-gini, gimmick apa nih? Yang bisa ditampilkan untuk, nah tapi khusus Prof Mahfud, saya rasa, justru menarik, saya setuju, nanti dua perhatian akan tertuju pada mula-mula, Gibran, sesudah itu Cak Imin. Karena Cak Imin punya segala bakat buat debat lah. Asal jangan ada sesuatu yang, yang fatal saja, dia akan mampu mengimbangi itu. Nah, Prof Mahfud, saya rasa, punya kekuatan selama ini, melihat simulasi waktu dialog interaktif, TV One itu, dia menunggu, tapi kalimat-kalimat jawabannya, itu langsung, ke apa yang, to the point. To the point. Nah, sehingga dengan demikian, orang akan mengatakan, oh, kalau bicara soal, to the point, atau jawaban yang dibutuhkan, jangan-jangan ada di Prof Mahfud. Nah, cuma itu, bisa kering, tanpa gimmick. Tanpa gimmick. Oke, itu dia. Tapi, jadi pertanyaan, tapi jadi pertanyaan adalah, ketika debat, ini kan waktunya cuma 120 menit ya, dan tidak lama ya, artinya proporsi nanti, ketika debat berlangsung itu, apakah lebih kecenderungannya kepada gimmick, atau itu menyasar ke substansi, sebetulnya? Oh, saya rasa kombinasi dua-duanya kan. Dan jangan lupa kan ada break. Nah, di setiap break itu kan, semua coach itu kan akan ini. Kayak petinju gitu ya. Mas Ganjar itu tertip, setiap break, langsung ke belakang sama Prof Mahfud, di brief sama Mas Andi. Ya kan? Ya, begitu juga tim yang lain. Oh, di belakang, bukan di tempat duduk itu? Kalau kemarin enggak, dia di belakang. Iya, jadi dibawa ke belakang gitu kan, udah. Nah terus, tapi kalau menurut saya gini, bukan cuma masalah debat, tapi the whole kampanye ini, ini adalah perlombaan untuk tidak blunder. Gitu. Nah, blunder itu bisa oleh pas loron, bisa juga tim ses. Nah, nanti malam ini kita lihat nih, jangan sampai terlalu semangat, nanti ada yang begini-begini lagi. Jadi ketahanan emosi sebetulnya ya? Kan udah diganti, nanti malam cuma begini. Ini enggak bisa diomelin kalau yang ini. Kalau yang begini, diomelin, karena itu persis seperti sepak bola. Mengajak pendukung untuk, apa, rame yang beri debat. Kalau begini kan enggak apa-apa. Dari ringkas loh, Pak. iya. Berarti artinya Mas Ibang mau menyampaikan bahwa sebetulnya debat itu adalah ajang untuk kita melihat bagaimana ketahanan emosi, pengelolaan emosi dari masing-masing. Oh iya dong. Cepatnya dong. Enggak gampang loh, debat itu enggak gampang. Pertama, kita harus mikir substansi apa yang kita ngomongin. Kalau ngomongnya datar, biasa-biasa aja. Kan mesti digabung sama gimmick. Nah, tapi manakala kita baru ngomongin gimmick sebentar, tiba-tiba dikasih jab gitu, juong. Pusing. Nah, kita mesti mikirin jawabannya kan. Begitu jawabannya salah, datanya salah, Mas Anies kemarin banyak banget ngomongin data. Begitu dicek, saya hari berikutnya, wah ini datanya enggak tepat, masalah di Lampung, masalah apalah alat segala macam. Tapi kan yang penting percaya diri dulu. Seperti yang di Lampung kan yang mungkin dimaksudkan orang lain juga memasang indikator, tapi kami punya yang jawab lebih baik, sehingga bisa mencatat angka pulsi secara detail, misalnya gitu ya. Oke, soal-soal gimick dan gagasan memang penting gitu. Tapi kan kita sebelum debat jawabannya, juga kita banyak mendengar suara netizen lah ya. Oh iya. Jangan, jangan menanyakan gimmick lah gitu, gagasan deh. Tapi kan dalam realitanya, ketika sebuah debat berlangsung, orang juga justru terhibur kan dengan gimmick-gimmick itu. Iya dong. Esensi dari soal gimmick dan juga gagasan ini gimana, nama Sipang. Gini, ini kita tuh milih orang bukan orang baik, tapi orang yang dipersepsikan baik. Bukan milih orang pintar, tapi orang yang dipersepsikan pintar. Nah, persepsi itu kan lahir dari salah satunya gimmick. Iya kan? Saya mau kelihatan pintar, saya pakai kacamata aja. Wah, saya pintar lagi. Oke, terus pakai buku nyatet. Ini kan masalah. Malah profesor saya tuh ya, dulu Shapiro itu menjelaskan dengan sangat baik kenapa gimmick penting. Contohnya apa katanya? Anda kalau nilpon, ya kan? Sebetulnya kan Anda nggak usah ada gerakan apapun kan? Dia nilpon aja. Ya, saya disini. Emang ada apa gitu? Kan karena yang yang nerima suara Anda juga kan nggak tahu Anda lagi ngapain. Tapi cuma orang nilpon kan? Nggak bisa dong. Iya kan? Mimick wajah muncul serta-merta itu tidak hanya pilihan karena Anda ingin menyampaikan gagasan rasionalitas, terus gimmick nggak main. Nggak bisa. Untuk menyampaikan sebuah gagasan kelihatannya ingin serius, bahkan kalau tata kelola emosinya nggak bagus, sesuatu yang dia ingin sampaikan dengan baik-baik saja, tiba-tiba dia bisa bilang, Anda tendensius misalnya. Jadi ya Pak, wah Pak Presiden tersebut. Itu sudah. Sudah kan? Kaget saya. Ya akhirnya beneran. Padahal kan cuma gini aja tuh ya. Padahal. Selamat pagi Pak Presiden misalnya ya. Tapi Pak Presiden, Presiden PKS. Tapi gini, kalau selain, tadi soal gimmick ya Pak, yang menarikkan kalau soal debat kan, kita tahu nanti kan ada sesi sanggah, kemudian ada sesi saling tanya jawab. Strategi apa yang nanti akan digunakan ketika momen saling sanggah ini, misalnya peluru apa yang akan diluncurkan oleh masing-masing pasangan cowok presiden ini, kalau menurut Mas Ipon? Baru Bang Ege. Nah, kan kalau saling sanggah itu murni kemampuan masing-masing individu. Saya melihat kemarin Mas Ganjar terlalu banyak diinjek. Jadi berusaha mengingat. Nah, itu juga fatal sebenarnya. Jadi sebenarnya, kalau saya dari 2004 ya, jadi mengurusin banyak sekali urusan debat. Sudah pindah-pindah ini nih, sudah pindah-pindah kubur. Pas aja kalau menurut saya, semakin banyak diiniin, apalagi pada waktu break gitu ya, terus cukup dipejetin aja. Tidak usah, Pak, nanti harus ngomong begini. Waduh, kasihan. Tapi tema apa yang akan diluncurkan? Misalnya ketika nanti sesi saling sanggah itu tadi. Nah, sekali lagi, itu kan tidak ada batasannya. Ada batasan ngomongin ekonomi rakyatan, ekonomi digital. Tapi kan tiba-tiba, kayak kemarin aja Pak Prabowo, tiba-tiba ngomongin masalah ekonomi juga. Tidak ada yang bisa nyanggar juga. Itu memungkinkan nggak? Ada pertanyaan-pertanyaan itu di luar tema? Mungkin. Soal highlight itu, soal highlight merespon misalnya. Itu kan, apakah itu bagian dari bakat seseorang juga? Ketika ada orang bertanya, merespon sesuatu, itu Anda menilainya gimana? Gini, kalau dalam kami sebagai praktisi, kita percaya, tell the truth, but not the whole truth. Jadi ngomongnya, nggak bohong, tapi nggak sepenuhnya kita ceritain. Yang kedua, adalah kalau dalam debat, ciri khasnya adalah, nggak usah ngejawab sepenuhnya. Kita nggak jawab sedikit, tapi ngejawabnya, dengan muter, atau ngomong prestasi. Misalnya kita nanya sesuatu yang kita nggak paham. Nah, kita ngomong sedikit aja. Oh iya, saya sepakat dengan begini. Sebagai contoh, pada waktu saya menjadi Menko, saya melakukan ini, ini, nggak ada hubungannya. Ngerti nggak? Itu masalah strategi aja, kita mau ngomonginnya. Kan nggak harus semua 100% kita jawab. Iya kan? Nah, nanti orang juga lupa juga, nggak akan dicacar juga. Ini saya mau, singkat saja Bang Ege. Iri juga nih, karena dia sudah ketemu semua loh ini, sudah ketemu Tom Lengau. Ketemunya banyak. Amin. Sudah ketemu Gibran juga. Jangan salah. Untuk belajar. Tiga-tiganya, pernah jadi klien saya. Jadi nggak apa-apa ya, hadir di sini ya. Nggak apa-apa. Sekarang pun, nanti saya di Januari mau ketemu semua, pengen tahu persiapan debat. Ilmiah kan itu ya? Debat itu sangat ilmiah. Ada tujuh poin-poinnya. Dan satu-satunya penting itu ya, untuk malam ini, agak berbeda dengan yang lalu. Ada podium, Anda boleh bawa kertas, Anda boleh bawa catatan, dan sah. Boleh bawa irpis nggak? Kalau nanti ada ngomongnya agak pelan-pelan sedikit, kita mau nanya-nanya. Oke, oke. Tapi dapat bisikin bener-bener. Jadi, mengenai angka, tapi lepas daripada itu, nanti malam ini saya setuju sekali. Ini adalah sebuah debat yang nggak bisa Anda paksakan juga. Rumusnya pada hari ini, setengah hari ini mungkin adalah diskusi-diskusi, setengah hari lain tidur. Oke. Iya dong. Benar. Karena kalau nanti enggak, ini sebagai penutup kan? Ini kan lagi diberikan segala macam pertanyaan, jawaban, ini nanti harus gini-gini. Mestinya yang calon wakil presiden itu nanti akan nanya gini-gininya, ini yang debat saya apa sih itu sih? Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Hari ini kalau TV One akan mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke. Masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.